Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Handika Rahman Wartawan Tribun, selamat datang di Kabupaten Indrama Wajawret Padahal kita hari ini, saya sedang berada di Pasar Baru Indrama ya Dimana sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan harga Salah satunya yang paling monjak adalah harga cabai Karena memang sebelumnya harga cabai ini sudah tinggi Namun belakangan ini atau saat memasuki musim hujan Harga cabai di Indramayu makin keras lagi ya Dimana untuk harga cabai rawit setan itu dihargai dengan harga sampai 100 ribu rupiah per kilogramnya Termasuk juga cabai jenis lainnya juga mengalami kenaikan Selain komoditas cabai, kenaikan juga terjadi di tomat ya Dimana harga tomat ini naik menjadi 16 ribu per kilogram Terima kasih Dapat saya kembali bahwa harga cabai di Kabupaten Indramayu saat ini memang sedang tinggi Dimana memang sebelumnya harga cabai ini cukup sudah tinggi ya Namun dalam seminggu terakhir ini harga cabai semakin pedas di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Dimana untuk harga cabai rawit setan itu berkisar di harga mencapai 100 ribu rupiah Dan masuk jenis-jenis cabai lainnya Selain jenis cabai, komunitas lainnya seperti tomat juga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan Kenaikan ini disebabkan memang karena Memasuki musim hujan Banyak hasil panen petani yang busuk ya Sehingga membuat harga komoditas di pasaran disuruh jadi hal-hal Baik mungkin sekian laporan langsung dari wartawan terbuncara walaikum Hanika Rahman di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh